Musik Dalam rangka mempersiapkan Tetra 3, yaitu pasar kompetisi tersebut, produk-produk unggulan telah mengalami beberapa perubahan, sehingga memenuhi standar pasar. Setelah itu, perizinan dari PIRT telah didapatkan untuk produk unggulan weda uwu, arum sari, dan ceriping gadungan dalan. Sedangkan ceriping pisang saat ini baru dalam proses. Sertifikasi BP POM, sertifikasi halal, dan kelayakan ekspor lainnya saat ini tengah menjadi fokus bagi unit G2R, Wukir Sari, dan Giri Rejo. Kalau kendala itu sebetulnya pasti ada ya. Seperti misalnya gap antara visi-misi G2R dengan desa yang masih melihat bisnis itu ya tentang profit. Jadi itu ciri khas bukan cuma desa, tapi semua UMKM itu rata-rata begitu. Karena mereka melihat, aku ngeluarkan duit, mana profitnya? Kan pastinya begitu. Padahal kita ini ingin membangun merek. Ketika merek itu sudah jadi, apalagi ini merek satu desa, maka omset, kemudian kemitraan, kemudian pasar itu akan datang sendiri. Jadi jangan dikejar, jangan dibalik. Kita ngejar uang, tapi kita nggak siap. Akhirnya kualitasnya mengecewakan, kapasitasnya ketika orang sudah senang, eh tiba-tiba kosong barangnya itu kan sesuatu yang nggak bisa diandu. Jadi kalau sekali tek kena, ah ini kan begini nih, pasti begini. Kan itu sudah jadi mindset umum ya. Kalau produk UMKM itu pasti begini nih, bukan nggak mau loh, tapi mereka begini. Nah ini yang ingin coba kita didik dengan hadirnya, mitra-mitra yang mempunyai branding yang besar. Yang pasti kita yakin proses mereka membuat branding itu, itu tidak mudah. Dan itu yang ingin di transfer, knowledge transfer itu secara alami ingin diadopsi oleh desa. Dan ini sangat membanggakan bahwa sampai di seremonial ini sudah ada nanti yang akan tanda tangan 20 mitra. Ini luar biasa. Dari Jogja, dari berbagai. Ada multinational company, ada asosiasi komunitas, ada asosiasi profesional, ada hotel. Itu semua bergabung begitu. Sama-sama ingin Jogja istimewa, gotong royong di bidang ekonomi. Harapannya pastinya, kalau untuk harapan pastinya, kedua pihak akan terus langgeng begitu. Artinya ada tidak ada dampingan dari pemerintah, juga dari UGM begitu. Mereka akan terus business as usual begitu. Kemudian harapannya juga tahun depan akan semakin banyak desa yang bergabung dengan program gotong royong ini. Sehingga nantinya di tahap yang keempat atau yang ketiga gitu ya, itu betul-betul produk-produk ini launch ke pasar global begitu. Ekspor dan sebagainya. Sehingga ikonik-ikonik khas desa ini bukan jago kandang saja, tapi menjadi salah satu menu yang memang terkenal di pasaran global begitu. Nanti tujuannya sih. Kami Pemda DIY menyambut baik atas adanya G2R Tetrapreneur ini. Mengapa kami sambut baik? Aktivitas yang sudah nyata terbukti bahwa nanti ke depannya insya Allah bisa menurunkan angga kemiskinan sehingga bisa membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di dua desa. Harapan kami, dua desa yang sudah ini sekarang bisa terbentuk ekonominya, bisa ada replikasi desa baru yang nanti akan muncul setelah dua ini. Jadi dua ini sebagai embryonya, pionirnya, ke depannya bisa muncul replikasi di desa-desa yang manapun dengan pola yang sama seperti ini. Selama ini perkembangan standarisasi dan persiapan sertifikasi maupun kemasan produk untuk ceriping pisang dan gadung mengalami perkembangan, yaitu dengan dikeluarkannya kemasan GIF. Kemasan GIF ini menyasar generasi zaman now, sehingga kemasan didesain semilineal mungkin. Selain itu, pada 23 Juli 2019, tim pendamping dari UGM telah membentuk sistem EG2R Tetrapreneur, yaitu gerakan menuju hashtag seribu subscriber and follower. Yaitu merupakan salah satu keluaran Tetra 2, yaitu bukan hanya sebagai gerakan sosial budaya, namun juga media. Platform yang digunakan pun familiar, dan dekat dengan aktivitas sehari-hari generasi milenial ini, yaitu YouTube dan Instagram. Kedua akun ini nantinya tidak hanya akan diisi oleh produk-produk desa berstandar G2R Tetrapreneur, tetapi juga edukasi kemitraan industri serta konsep model G2R Tetrapreneurnya. Bahkan hingga saat ini, jumlah viewers di akun YouTube resmi G2R Tetrapreneur telah menembus seribu viewers, begitu juga di akun Instagram resmi juga sudah mulai mendapatkan banyak follower. Selain itu, dengan tagline global wira usahanya, Gotoroyong Desanya, yang diusung oleh G2R Tetrapreneur, diharapkan bahwa produk-produk lokal ini dapat menjadi aikan-aikan dunia. Maksud kami penguatan kelembagaan ini, G2R Tetrapreneur Global ini, selama ini kan ini sebagai konsultan, konsultan dari luar. Nah, untuk kelembagaan ini, ya minimal sekretariatnya itu adalah. Kami belum bisa tahu ya, nanti kami matur Bapak Pimpinan, bahwa untuk sekretariat untuk G2R ini, Tetrapreneur, karena tadi usahanya adalah mendunia, kemudian G2R Gotoroyong-nya adalah desa, Guyup Rukun. Sehingga ini perpaduan antara Guyup Rukun dengan wira usaha secara dunia. Nah, ini kalau ada sekretariatnya, sehingga kalau masyarakat Jogja ingin ketemu, ingin konsultasi dan menyuntuh, ada sekretariatnya, memudahkan sebenarnya, memudahkan komunikasi antara masyarakat yang ada di DIY dengan sekretariat dengan konsultan yang membidangi tadi fungsi-fungsi entrepreneur tadi, kewirausahaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!